Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslara dimanapun kalian berada Selamat siang Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Abeni Mulyana Sofian ya Menadak unggah ini dan juga katakan ini ya Ada juga kabar dari unggahan Rizky Bilar ya sahabat dan masih banyak lagi Kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di siang hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis Dan no Rizky Biar tidak salah paham Oke baiklah para sahabat leslar untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada unggahan dari Leslar Entertainment soal Vlog Pulus nih Kita lihat captionnya Hai Leslar Lovers Abang L udah siap mau unboxing kado-kado dari kakak dan auntie serta uncle Kira-kira seberapa banyak ya kado-nya Setelah itu terus di channel Youtubenya Leslar Entertainment ya Dan Vlognya sudah tayang nih sahabat leslar Masya Allah nih Dimana disini begitu excited banget ya Abang Al-Fatih saat membuka kado-kado dari para auntie dan juga uncle nih sahabat leslar Abang Fatih senang banget nih dapet kado-kado dari para auntie Masya Allah tabarokallah abang Banyak banget nih kado-nya Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan kira-kira berapa banyak wow dalam vlog ini Masya Allah happy banget ya anak bujang sehat selalu ya Nah dimana kita lihat nih ada unggahan dari fanbase Sedeh Alidaya mengatakan berikut top 16 single alumni tahun 2023 dengan viewers terbanyak di YouTube Yang mana lagu Lazy Gejora Insan biasa ini sudah mencapai 29,5 juta viewers ya Yang launching di tanggal 15 Maret untuk lagu Alvan 17,4 juta viewers Lagu bertauhid dari Alvan, Sri Devi dan juga Abby ini mencapai 16,2 juta viewers ya Dan disini juga nih ada lagu Sri Devi dengan Mataharimu dengan mencapai 9 juta viewers Lagu Lazy Gejora terkesan mencapai 7,2 juta viewers yang launching di tanggal 27 Oktober 2023 Dan untuk lagu Lazy Gejora lagu di Arshimu mencapai 6,8 juta viewers Launching tanggal 23 Juli 2023 ya Dan disini juga nih ada lagu Lazy Gejora yang berjudul Bukan Cinta Biasa mencapai 2,8 juta viewers yang launching di tanggal 27 September Ada lagu Pada Siapa Sri Devi 2,2 juta viewers launching tanggal 5 Oktober Dan disini ada lagu Aku Hanya Pelarian Lagu Cinta Sejati dari Selviama mencapai 1,2 juta viewers Dan disini juga ada lagu Menyerah Lazy dan Memuung ya bersama Rizky Bilar Yaitu mencapai 1,7 juta viewers launching tanggal 20 Desember 2023 ini Masya Allah ya lagu-lagu Bunda Lazy Gejora begitu banyak Yang menyukai ya sahabat viewersnya pun keren-keren banyak banget viewersnya luar biasa nih Dan dimana kita lihat nih para sahabat ada unggahan dari akun Instagramnya Abang Alphati Fashion Yang mengunggap pusingan harga-harga baju ya Kado dari L2W dan juga para onti-onti online nih Abang Alphati Kita lihat untuk harga hodi ya Abang Ini harganya mencapai 499.000 rupiah Untuk hodi dari Petit Bateru ini harganya mencapai 1,1 juta Dan untuk celananya dari Petit Bateru ya harganya mencapai 1 juta rupiah Untuk kaos ya untuk Abang Alphati ini harganya mencapai 710.000 rupiah Piyama ini harganya mencapai 499.000 rupiah Dan ada sweater nih untuk Abang Alphati ini harganya mencapai 1 juta 220.000 rupiah Masya Allah tabarakullah harganya ya sahabat lesar para onti-onti online Abang Alphati Emang keren-keren banget ya Berkah selalu buat onti-onti online-nya Abang semoga rezekinya tambah lancar Amin ya robal alamin Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari A.Beni Mulyana Sopian Yang mengunggah postingannya di acara ultanya Abang Alphati Dengan memberikan caption emoticon love ya sahabat leslar Disini ada mama kejora ayah kejora ya namun tidak terlihat teh rara ya Karena teh rara lagi bed rest nih di rumah sakit nih sahabat leslar Masya Allah Yang mana disini nih ada banyak komentar dari para netizen ya Yang mengatakan teh rara mana katanya nih Teh rara lagi bed rest dulu dirawat katanya ya Ada juga komentar lain yang mengatakan Masya Allah T.B sehat bahagia selalu ke luarga besar leslar Amin ya robal alamin Bahagia selalu untuk semuanya Dan dimana kita lihat ya para sahabat disini ada unggahan dari akun instagramnya Levian Bilar nih Akun instagramnya Abang Fati yang mengeposingan nih Kado-kado dari para onti Disini Levian Bilar mengatakan terima kasih Atas hadiah dia nya ya onti angke Aku seneng banget Masya Allah Abang Banyak banget tuh ya Kado-kado nya tuh Abang sampai gak kelihatan ya Karena kado nya gede-gede Banyak lagi ya Ada banyak komentar yang mengatakan Ambu Levian Kado nya lebih gede daripada Abang Masya Allah banyak ya yang sayang sama Abang Komentar lain juga mengatakan rumahnya udah bisa jadi toko mainan Bang Masya Allah Tabarakallah Alhamdulillah ya Banyak yang sayang sama Abang Fatih sayang Dan dimana kita lihat nih ada unggahan instasori dari Rizky Bilar ya Bersama Kiano Tiger Wong dan juga Baim Wong Di unggahan Rizky Bilar disini dia mengatakan Atlea Levian Bilar Andai aku memiliki es krim itu Katanya nih Masya Allah Abang Muka Mupeng banget tuh ya Ngeliatin es krimnya Kiano Masya Allah Abang Ya emang bikin gemes banget sih Bang Yang mana ada banyak komentar di unggahan Ini yang mengatakan Masya Allah Si bucinnya Papa Bilar Sabar ya Abang Nanti beli segerobak sama Papa Masya Allah Ada juga komentar lain nih yang mengatakan Lucu banget Mupeng Muka pengennya Fatih Ini bikin gemes ya Abang Sehat selalu ya Dan dimana kita lihat nih ada unggahan instasori dari Rizky Bilar ya Soal acara di MNCTV besok malam nih Sahabat Leslar acara Kilau Raya Penuh Cinta bersama Leslar dan juga Abang Alfati Minggu 31 Desember 2023 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat Tentunya ya sahabat Leslar Jadi jangan sampai ketinggalan besok malam ya Dan kita lihat nih ada unggahan terbaru dari story Abeni Mulyana Sofian Yang mengatakan kagak paham gua yang nyakitin bini-bininya Wai Sering-sering pandang istri lagi tidur dah sana Beruntung banget gua Jangan sampai gua sia-siain E terara ya Kata Abeni Mulyana Terkait Ada unggahan dari akun berita online nih Yang mengatakan kenapa harus selingkuh kalau setia dengan satu orang lebih damai dan menyenangkan Coba lihat mereka yang selingkuh tidak hanya hidupnya yang hancur Usahanya pun ikut hancur Ini terkait yang lagi viral ya sahabat Leslar Unggahan Abeni Mulyana Sofian yang mengunggah postingan dari akun berita online soal tiktoker dan selegram ya Yang lagi viral yang diselingkuhi oleh suaminya sendiri dengan pramugari ya sahabat Leslar Astagfirullahaladzim semoga kita semua dan juga Leslar keluarga Leslar dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Oke baiklah para sahabat Leslar itu saja dulu nih Kabar update yang bisa Mimin sampaikan di siang hari ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton